Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya dengan kami di Radio Sindiran Sindiron Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan keberkahan dan rejeki yang berlima ruah dimanapun Anda berada Baik di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya dan kita langsung bacakan berita dimana Fahri Amzah segera dipecat ya Kita langsung menuju ke sumber berita dimana suara jatim news PDIP menduduki kurusi pimpinan DPR Sinyal kuat Fahri Amzah akan dicopot Intro Tahun baru dari 2018 membuat kejutan baru di gedung DPR Bagaimana tidak Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya sepakat ya Agar PDIP menduduki pimpinan DPR Dan salah satu caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang MD3 Undang-Undang MD3 yang sekarang ini gak bisa nambah pimpinan Gak bisa kocok ulang Jadi kalau mau ya harus ada pembahasannya Mulai dari ada pembahasan Arahnya ke pimpinan DPR ya kita ikuti Sudah dari kemarin Pendampan pimpinan DPR itu hampir sepakat Kata perintian PKS Sohibul Imam di Jakarta Sohibul Imam menambahkan Menjelaskan tempatnya karena terganjal pimpinan DPR Dimana bukan hanya PDIP tetapi juga Gerindra mengincarnya Akibatnya kemudian pimpinan DPR jadi seluruh fraksi Kan dapat gak rasional ya Akhirnya mandiklah itu ya pembahasan Undang-Undang gitu kata dia Dan Partai Moncong Putih itu tidak akan menduduki kursi Ketua DPR Karena itu jatuhnya dari Gulkarni dan PKS Tetap berada di jaturan pimpinan Karena keadaan tersebut Sohibul Imam pun kini melihat peluang itu Dengan adanya penggantian Ketua DPR Sinovanto Semua gerak lagi saya kira kita ikuti saja kata Sohibul Ketua DPR itu fraksi Golkar ya Makanya kami akan mendukung pergantian itu ya Siapapun yang dicalonkan Tentu kami juga minta dong Semua menghormati hak fraksi PKS Bahwa akhir Ketua DPR itu hak fraksi PKS Jelas Sohibul Jadi Sohibul Imam meminta agar menghormati Sikap fraksi PKS terhadap jatahnya tersebut Termasuk mengganti posisi siapa yang duduk Insya Allah waktu itu ya Ngontak saya Pak Erlangga langsung ya Jadi saya kira mereka menyatakan siap ya Kita percaya sajalah politikan Basisnya kepercayaan dan mudah-mudahan bisa dipercayakan Tadi ya Ada aku dia kalau telah sepak Mendapat penjaminan dari Ketua Golkar Erlangga Yang akan mengganggu Yang tak akan mengganggu hak PKS Di pimpinan DPR Dirinya merasa yakin PDIP dan parti lain juga pasti akan menerimanya Akhirnya momen ini pun dijadikan sinyal kuat Untuk menggantikan Fahri Amzah Dirinya merasa yakin itu Tak menyalai proses hukum yang sedang berjalan Hukum ini kan hanya berkaitan dengan status keanggotaan Fahri di DPR Tidak dengan status pimpinan Kalau status pimpinan itu lain lagi Undang-undangnya lain itu hak fraksi Jelas Sohibul Karena itu dia menegaskan Fahri Bisa saja tetap menjadi anggota DPR Walaupun telah dilepas statusnya sebagai pimpinan Misalnya nanti Fahri akhirnya diganti dari Ketua DPR Beliau misalnya tetap menjadi anggota DPR Menunggu hasil sidang Itu haknya kita hormati gak apa-apa Tapi hak fraksi itu pimpinan Kata Sohibul Demikian dikabarkan dari Sejatimews.com Dan dari Redaksi Kota Dikabarkan pengamat ini Sarankan Fahri Amzah dan Fahri Jodh disingkirkan Dari kurusi DPR Begitu katanya Begitu bro Koordinator Komite Pemilih Indonesia HTP Jerry Sumampo Memberikan catatan bahwa persoalan DPR Bukan hanya berada di kurusi ketuanya saja Mereka juga berada di Empat kurusi wakilnya Bahkan Ia memiliki pandangan seharusnya Sosok wakil ketua DPR Itu juga harus diberikan atensi Untuk diganti lantaran Sikap mereka terhadap upaya Pelemahan KPK Sejak ini Misalnya kita lihat Dua pimpinan DPR Sekarang ini sangat tidak sepakat dengan KPK Kita lihat ada Fahri Amzah Yang sangat kuat meminta KPK bubar Wajar juga Fahri Zon Apapun yang terjadi di KPK Harus bubar Kata Jerry Sumampo Dalam sebuah diskusi di Kawasan Setiabuni Jakarta Selatan Selasa Sementara itu Dua pimpinan DPR Yang berasal dari demokran Dianggap tidak memiliki sikap Yang tegas terhadap Kinerja KPK Selama ini dalam upaya Pemberantasan Tidak Bidana Korupsi Wah sementara Dua orangnya itu Berada di garis tengah Melihat bola Wah kalau bola ke kanan Ya ke kanan Kalau bola ke kiri Ya ke kiri Anda tanda-tanda itu berarti Hahaha Sementara itu Jika pun tidak dilakukan Perombakan pada kursi DPR Tentu Hal tersebut ya Jerry pun menilai Susuk DPR RI Yang baru nanti harus Mampu menjadi pemimpin yang kuat Dan lebih vokal ya Dibandingkan dengan Para wakilnya Khususnya dalam mendukung Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Jadi Ketua DPR itu harus Berhadapan dengan Dua kubu ini Dan ketua DPR itu harus Propah dan semangat Pemberantasan Korupsi Gitu kata Jerry Ketua DPR harus punya Wibawa Kuat Sehingga dia mampu Mengalahkan empat orang ini Supaya dia akan Menonjol Supaya dia akan Menonjol Walaupun empat orang itu Masih berada di sana Imbuhnya Pun demikian Ya memberikan saran Agar seluruh kursi Pemimpinan DPR dirombak Secara total Tapi kalau menurut saya Semua rombak saja Bukan hanya Ketua DPR saja Yang bermasalah Tapi jangan-jangan Para wakilnya itu Loh juga bermasalah Gitu kata Jerry Wah ada dua orang Yang keluar Bicaranya mewakil DPR Tapi selalu bertentangan Dengan keinginan rakyat Makanya lebih baik Rombak saja Kocok ulang saja Maturang itu diganti saja Gitu kata Jerry Sumampau Sementara di liputan Nom Dikabarkan PKS 7 PDP masuk jajaran Pemimpinan DPR Fahri Amzah Dicopot Begitu kabarnya PKS sepakat Agar PDP menduduki Pemimpinan DPR Salah satunya adalah Dengan merevisi Undang-Undang MD3 Undang-Undang MD3 Sekarang ini Nggak bisa nambah Pemimpinan Nggak bisa kocok ulang Jadi kalau mau Ya harus Ada pembahasan Mulai dari pembahasan Arahnya ke Pemimpinan DPR Ya kita ikuti saja Sudah dari kemarin Penambahan Pemimpinan DPR itu Hampir sepakat Ucapkan Pemimpinan PKS Sohibul Imam Di Jakarta Dia menuturkan mandeknya Karena terganjal Pemimpinan DPR Dimana bukan hanya PDP Tetapi juga Gerindra mengincarnya Akibatnya kemudian Pemimpinan DPR ini Jadi seluruh fraksi Dapat Kan nggak rasional Akhirnya mandek itu Undang-Undang Kata Sohibul Dia gini melihat Peluang itu dengan adanya Dengan akan adanya Penggantin ketua DPR di Novanto Semoga tidak lagi Segera kita ikuti saja Ungkap Jadi Pak Sohibul Dia menegaskan DPDB tidak akan Menduduki posisi Ketua DPR Karena itu Jatahnya dari Gulkar Dan PKS Atau berada di Zara Pemimpinan Karena itu Dirinya meminta Agar menghormati Sikap PKS Terhadap Jatahnya tersebut Termasuk menghormati Posisi siapa Yang duduk Ketua DPR Itu kan Havasi Gulkar Lah ya makanya Kami akan mendukung Pergantian itu Siapapun yang Disalungkan Ya tentu Kami juga minta Semua menghormati Fraksi PKS Bapak Wakil Ketua DPR Itu dari Fraksi PKS Gitu kata Sohibul Imam Wiranu Oke langsung kita Bacakan komentar Teman-teman semuanya Yang Telah hadir pada Video-video Terdahulu Dan kita langsung Menuju ke kolom komentar Dimana ada siapa Oke ada Ayustana Putri Ya mengomentari Pada video terdahulu Yang belum Selesai kita Komentari Oke Mumpung tadi Gubernur Emang dipikirkan Yang penting Suka sing lain Tak pikir Daripada Mempercari solusi Dia bikin solusi Dewi Oke ada Warno Jirastam Ayustana Putri Sebuang enjing Bapak Ayustana Putri Warno Jirastam Enjing juga Jeng sarapan Nopo dereng Oke ada Warno Jirastam Sampun Baksai Oke ada Warjon Raja Galuh Waduh Jalanan tambah Tanah Abang Tambah rapi AJ Motor mobil Antrenya rapat banget Alhamdulillah Pendapatan super Angkut tambah menurun Belanja sandang Bisanya Tiga jam Sekarang bisa Dilimuh Tempul lima jam Hitung Hitung-hitung Rekreasi Ajik Kesabaran Sebagian dari Iman Karena kita Kan seimin Mantep Warjon Ada Naufal Daud ya Saya Keberpikiran Pada pengguna jalan Yang tersebar Sebenarnya Benarnya Dan PKL Julanya Saja di kantor Gubernur Pilihanmu Dan Menonokonyel Ya Panis Kalau mikir Sambil tidur Jangan Jalan Dijadikan Pasar Aku bangga Jadi Wong Diso Ya Menonokonyel Padahal lebih bagus Lapangan Bula aja Buat pasar Malam Kan Lebih Lebar Aku bangga Jadi Wong Diso Bukan Gubernur Pembangun Nih Malah Penghancur Pengacu Itulah Kalau Jadi Penjabat Untuk Balah Dendam NAM Bisi Kekuasaan Aku Hanya Berharap Semoga Cepat Lengsar Ada Abang Lulung Ada Maaf Maafin Kalau Coba Kalau Namanya Tanah Bapak Tanah Ibu Pasti Nggak Dibuat Kacau Nasibnya Tanah Abang Diganti Tanah A Ada Lulung Syukur Sejak Kapan Jalan Dibikin Tenda Kaki Lima Kalau Nggak Bisa Jalan Jangan Maksain Gubernur Pemohong Oke Ada Arkan Zikri Kalau Saya Setuju Dengan Anis Kalau Jalan Tutup Buat Jalan Kalau Bisa Semua Jalan Di Jakarta Bikin Gios Atau DP 0 Derajat Jadi Di Jakarta Sudah Biba Dari Kemasetan Karena Sudah Nggak Ada Mobil Masuk Jakarta Dan Pasti Tidak Ada Jalan Lagi Di Jakarta Wek Wek He 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 Ada Warganya Tidur Semua Ada Arkan Zikri Pasti Itu Ada Umi Dan Setuju Tulah Saja Jadi Lantai Sampai Sekarang Aku Paling Tidak Suka Gubernur N Wagup Asu Ada Sutramin Kumis Dia Tau Undang-undang Dan Peraturan Mengenai Jalan Raya Kalau Tidak Sekolah Dulu Emang Gampang Jadi Pemimpin Oke Ada Hati Aja Bekas Menteri Pendidikan Tapi Kopla Tidak Bisa Tata Bahasa Dasar Kue Lapis Hati Aja Waktu Jadi Menteri Juga Oleng Makanya Dipecat Begitu Ya Oke Soleh Salah Pilih Salah Pilih Ada Anis Bikin Kebijakan Untuk Haji Lulung Dan Kroni Kroninya Pkel Tanah Abang Kejalan Raya Biar Jadi Semerawut Kumu Ada Joyosif Jos Kusumo Anis Anis Suruh Jual Mercon Wain Dari Tidak Is Tidak Jepel Tambah Dobol Ada Tidak Telur Itik Pecatan Anda Pendawa Limang Mengaku Gubro Peribumi Pendawa Lima Ayam Ayam Nelur Kepo Yang Remin Ada Jamal Anis Bagaimana Bisa Berita Sensasi Lagi Jakarta Tidak Tambah Baik Tambah Kotor Kamu Kumu Baju Kali Jalan Jualan Tolol Banget Pemikiran Malah Buat Jalan Jakarta Mundur Ada Rosli Sotenja Belum Setengah Tahun Memindikai Wajah Anis Karena Kurangnya Kejujuran Dalam Melakukan Tugasnya Ada Mas Nina Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Moga Selalu Sukses Suka Asos Salir Youtube KB Ben Malah Aman Ada Isran Mohamad Di Pangan Uler Ada Bambang Indah Rahmat Kalau Tidak Mau Pekali Tanah Abang Gimana Kalau Disuruh Aja Pindah Tanah Merah Malam Padi Terima Kasih Oke Dari Saya Tidak Apa-apa Yang penting Kan Seiman Ditikmati Aja Ikut Kata Warga 58% Ada Pamayoni Gimana Gimana Tuh Yang Udah Milik Belum Matanya Aduh Ada Siti Sudarti Gubernur Modal Apa Yang Kalau Kayak Gini Semoga Cepatnya Langsir Ada Warna Jiras Siti Siti Dari Siti 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 dan mantan menteri pendidikan ya untung Bapak Indira segera memecat dari menteri ya karena tidak pecus dan kasihan para mahasiswa yang selalu ditukai dengan vitamin P pelola-pelolo pahpoh lula-lula dan on ini lagi banyak ambisi ingat menjadi seorang pada pendapat yang tidak kompetisi-kompetisi kasihnya deh loh gimana Pak Prabowo supil sarjana menangnya udah culas ya begitulah hasilnya ya haa terima kasih ya Hanafi tadi setuju ya memang menangnya juga super terjulah ada Jeffrey Theo Sunander yang berarogannya bekerja hanya kelompoknya bagi-bagi anggaran juga untuk orang mas anarkis berdukungnya sungguh menis seorang pemimpin yang tidak bersikap adil ada WK Yulia masuk jalan ditutup sopintra malah dapat makian ada suara yang tuh hari kebijakannya yang nyata ya jalanis berani tunjukkan ngawurnya pada publik apalagi kebijakan yang siluman ya anehnya Anis masih tetap menaman-aman saja karena didukung kaum radikal oke dah sumber waras ya selama aneh jadi gubernur gue jadi langganan paket data unlimited ditambah gue sekarang jadi tukang ngebully ditambah lagi jadi kurang tidur maunya ngebully terus komen dulu gokil gitu kata wongsel ya deh isang mahar ya kalau sadari sendiri asuh tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya lebih baik memutuhkan diri sebagai gubernur nwagib itu lebih berpahala ya ada Ernest R yaitu lagunya apa sih kok enak banget boleh tahu judulnya ya lagu yang pertama Oran Deweni gitu ya oke terima kasih ya Anda Widya Bilok Tongret warga Jakarta ya Sepi Sarjona menangnya sudah ulas ya gitulah hasilnya ya Anda Sukarni Sukarni ya tolong dikalkulasi yang setuju berapa dan yang menolak berapa ya yang jelas yang setuju adalah sekitar 400 orang dan premanya si Rulung yang paling banyak kurang dari 1.000 orang dan yang menolak adalah pulang ribu bahkan jutaan orang yang terdiri dari warga setempat pedagang resmi penggunaan jalan baik angkutan pribadi maupun umum termasuk super angkut yang kayak gini terpilih yang pekok yang milih atau yang dipilih atau dua-duanya hahaha oke ada Johan Slim ya dunia tidak sudah mau kiamat ya yang pernah jadi salah yang salah jadi benar trotot dibuat PKR jalan raya dibuat untuk gubuk-gubuk liar jalan tol dibuat untuk pelajaran kaki yang kebanyakan sempit dibuat untuk mobil memang jenis keberusara alian ya ada John Kunewan jangan kan DKI Indonesia disuruh disuruh petisi Siwan Abud langsung dah semangat dari West Sumatera sampai haha Sumatera ya Selamat pagi Sabtu yang selamat terima kasih John Kunewan ada Dito Selomai ha pantas kalau Pakudin kita coba tutup ini di bukota negara kepala karya datau kalau Jakarta bakalan amburadul ada Winda PK ya PKL nyetor ke lulung lulung nyetor ke Anis Klop ada semuanya Bia pagi badai salam semangat dibeli PKL ada priman ternama Anisani takut di demo haha pagi Pak udah ada yang Irman Demi menduakan dukungan dukungan rakyat yang tertentu melayakan rakyat yang lain priman jalanan berpisah pura dengan Bung Lidliar dari PKL jalanan ada Lucia Hana Serius ada dani Pratama khas si Anus Bauden baru ngerasain beratnya menetak kota baru melakukan ide gila sudah di petisi sama warganya Anus harus mendingan lu jadi seniman aja deh daripada jadi Gubernur Beko seniman yang suka merangkai kata-kata Anis ya oke dah Warno udah asap suku nginjing emas bro suku aktiviti di Sabtu pagi ya Oke Dini pertama Warno udah asap suku nginjing bayu ya saya baru bangun nih tadi Anis sholat subuh ketiduran lagi amin semoga makasih bayu semoga bayu juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allahumma amin ya rabbal alamin ada kok bide ke manis anima kalau udah tak sanggup oke tulung-gulung tikar mundur warga DKI makan tuh jajan-jajan bodong gombal asuh ada Warno Warsina nalo nalo akhirnya Siko mau lewatkan ternyata ya ada Warno ya Warsina pagi Mbak Tanda Hanafi Tanduja sekarang mereka Jokowi teriak teriak keras-keras Anis Sandi Gubernur goblok jangan-jangan gelarnya boleh beli ya coba tolong dicek jangan-jangan realnya cuma lulusan SMP gitu kata Hanafi Oke ada wong kudus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh suku yang dulu pada esok amin ya rabbal alamin ya Mugi pada tansabida kesehatan wabarakat ya lantipun lanjut lagi sedoyo urusan ipun makin sukses terima kasih wong kudus ada atau perwato wong kudus dari yang seharim bam ada wang seluruh terima kasih ya eh iya antok perwato waduh lari nomornya VIP yang binten ada kluh tucup atau perantau mas bro piang mampu ini waduh takut nomornya kangmas bujudi hahaha 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 masak ada wangi yang kudus suku yang dulu pepsu gung rehat mawong jih oke ada warnu terasuk gen enjing mbak sukat itu sahada wong harus kudus ya atau perwato pagi mas bur wapian komen di dalam menikah kulosah pun mapan bubumpun mimpi Dugi kudus mengatakan wong kudus wong suluh pagi lur ada wong kudus atau perwato dek dalu kulompon penampang nanging ala nambung sekedap terus kuluh hapus malih ada ada wong kudus yang lu 17 pagi jengbe matitas muka hari ini adalah hari yang penuh indah di hari kemarin ada kubidike wong kudus gendalu gih lur selamat aktivitas Anda Sari Maman yang penting jangan pilih Garenda ya ada Leo Agus Karudin yang muntul lebih-lebih daripada bikin gadung ya ada Sumarni ya Andes Belagung merasa orang nomor 1 di dekai jadi sih sukanya sendiri bikin ambur radu ada au-au kenapa sih nggak sekarang capri 2019 ya biar seluruh Indonesia akan terjadi rekor dunia dasar PKL di bos seluruh Indonesia seluruh atau sepanjang jalan jenderal Ahmad Yani ada toko prakoso ya langsirkan Anisani nggak bisa kerja ada Doni Arsipado lama-lama tuh jenderal dibangun toko beton lagi ada Nur Yati ya Gubernur gemblung ya jenderal kok dibuat pasar ngawur ya ada Ken Robi Gubernur Saracan nggak mau kerja bisanya hanya gibunan rakyat ah rakyat anggaran makin membengkar josepin dahamata ya ini baru taat aturannya ada menjadi ponco sebut roh ya katanya jalan sebulus hanya untuk orang kaya sekarang jalan itu dijadikan untuk jalan para PKL Gubernur Bintu ada Fendi Malinda itulah fakta yang bicara ada Eli Paat ya tanggap Anis Uno petisi baru ada Eli Paat dimana demo kalau si Kavriahok sudah di huru hara Jakarta ya Anis sudah pinter gajara bukan ngebodong ya ada Kristianto Abang Anis emang oke kerja oke capek ya ada Anang Mbak Sekoro ini baru ngatur tanah Abang yang wes kato ora pecus pipi jari ne Wong Pinter jebola sekolah durwaduh anda Ulfari selarus Gubernur pokok anda majut Farhat ya ayo semua ayo semua didukung ya abadai kesuluh Jakarta jangan minta jatah buat dagang ditotor ayo pasar tersen menjadi negara pasar jipuluh ayo semacam daftar baik biar Jakarta tambah semerawut Oke dan saya di Jumawi ya tentang bin sahabat tenang belum sampai jutaan lagi masyarakat juga merasa aman kok ada area kom kenapa warga Jakarta tidak membuat peti turunkan Anis bebasan Ahok ya dari Ani sujati gubernur songong ya ada mister Nanang ya kalau ngelihat kerennya Anis tadi di Jakarta apa masih mau pilih cakup capres dari kereta PKS di bidikannya 2018-2019 ya gubernur salah jennya kinerja nol bisanya cuman nyinyirin kinerja orangnya ditanyakan kerja mereka maleng les terus uang HP BD digerogotin terus sungguh memalukan oke ada bijaya gubernur gatel teori tok prate ada nol ya ah tok pratenya nol ada Jack Taylor ya lanjutkan nih kalau perlu ditutup dari jalan ke DKI sampai banyak pujian Wow si unta hebat gitu ya orang Indonesia bangga pasti terus pingin ngecingin buka Lola Jutnis keren kebijakan Lolo emang ontai yang hebat semoga cepat mati ya Amin Aduh, Suprianto Jadi kubur aja Gak pucas maju dan pedira Dua hari Ancur lembur Tanpa sisa Ada Marsintasi Memora Yang mau mencanti Hampir tiba Malu sendiri Tanpa dipermalukan Oke, Dapol Tak panjutan ya Sama tululungnya Anu sama orang Orangnya sama-sama Gak tau apa fungsi jalan Dan rotuar Ya sekalian aja Dengan istana perdian Coy Ada misi-misi ya Kubur gak punya malu Ya kembali waktu debat Terus nyalain Bincangan Ahok Ya itu gak taunya Dia sendiri tolol Gak bisa bikin kebijakan Yang lebih baik daripada Pahok dan Seguburu Salacen Oke janjinya Oce bohongnya Ada Naomi Wita baru 3 bulan aja Sungai Kumuh ya sekali Tapi apalah anti 5 tahun Dan gak bisa bilang lagi ya Padahal ada salam buat teman-teman Semua Hong Kong Hamadiyun hadir Terima kasih Naomi Wita Ya oke Ada Asmi Gani Ana gak ambil fusing ya Pokoknya Ana sudah buat sejarah Bisa Seguburu Walau difecat dari Menteri Ana mau bahas budi Sama Fia-Fia yang telah bantu Ana Seperti Kereman, Pekail, Orma, CP Dan lain-lain Faham IT Ada Gopal Kaniago Efeisa Nasbung Mana ya inilah Gak berpilihanmu Ada Lili Subaksi Dalam sejarah di Indonesia Gubernur yang terbaik Yang pernah dimiliki Indonesia Hanya Pak Cokwitutu Pak Basuki Dan Pak Cerut Ya untuk gubernur yang Dan wakil gubernurannya Baru ya Baru tolong disuruhnya Program-program gubernur lama Yang sudah baik Terus Terang ikut prihatin Dengan Dika Yang sekarang jadi tambah Semerawut Oke dah Albed Bernat Yang mana di suaranya Member Jakarta 58 ya Dan ya tim bos Kalau komen kita Diamati oleh RS Mungkin bisa jadi Masukan aku Rasanya Pemindikadi Sengaja mendekai kacu Agar semua orang sibuk Ngurusi tanah abang Mungkin ini salah satu isu Pengalian taktik politik mereka Berharap semua energi Hanya Untuk taktik Lupa Lainnya gitu katanya Ada Bunda Atun Ada Bunda Atun Yang otaknya Gubur Peribumi Sudah beralih fungsi ya Ada Bunda Atun Jalan buat pasar Pasar otak Buat trotuar ya Jangan sampe pergi kantor Nggak pake kaos kaki Tapi pake kaos oblong Ada Bunda Atun Tenang ya Belum 7 juta orang ya Kabar gembira Kabar gembira Gubur Peribumi Mau bikin kartu Jakarta Lansia Plus pemakaman Mayat free Kain kafan Ada Arif Sayana Padahal dulunya Pernah jualan ya Kayaknya Apsennya cuma pedagang Pedagang programnya Gimana nih Gubur nggak tahu Undang-undang Pendukungnya banyak Yang jualan di Atun Abang ya Inawinar 8185 Ini Jakunyang Prabowo Prabowo bukanya Sukanya menampung Orang-orang buruk ya Ada Rosliya Nimas nih Semua Youtube Yang komen tentang Gubur Ujul Tuyul Saracen ya Pemerintah kok Nggak ambil tindakan Kalau begini terus Semua jalan sebaiknya Ditutup buat jalan PKL Biar Tuyul sama PKL Senang Anafitan Ujaya Keserahan itu Nggak ada ujungnya Nantinya keserakanmu Akan memukul balik dirimu Nggak percaya Nah perhatikan kasus ini Secara terus menerus Kita akan melihatnya Dengan mata kepala sendiri Oke Ada Rosli Rudikus Mianto Gubur Aris Baswedan Selalu tanya Amdal pembangunan Infrastruktur di DKI Terus Amdal Menurutkan jalan Di Tanah Ambang itu PKL Gimana Pak Ada Jambes Utang Sendir Pak Pengguna jalan Raya Bahagia PKLnya Laris Aris Jagangnya Ada Purwan Tono Ini kan hasil pemilihan Kepala DKI Nah baru tau Kalau yang dipilih Sangat mengecewakan Dengan Jakarta lah Pemimpin Universitas Nggak berhasil Jadi kementeri Dikaji besar Kok dibujuk Kata-kata manis Ada Yayo Kurniawan Kagok Begitu Masih sedikit Ada Sumitri Selamat Gubernur Kopla Kok dipiara Ya Nggak dilansir Kepala Aku dulu Dari sini Kok Ribet Mumet Oke Belum ada janji kampanye Si Aris Saji Yang dipenuhi Semuanya cuman boong Ani hati Aris itu sebentaranya Ini Pekok Wong Pekok Koyodi Pdw Ada Budi Marhaini Sini Sini Sekali lagi Panggil Nama sumber Kang Sobari Atau budayawan Untuk kupas tuntas Kinerja Pak Gubernur Setah bertugas Tancap gas Tapi kebijakannya Kontraproduktif Kata Budi Marhaini Terima kasih Mantap usulnya Itu nanti dipertimbangkan Oke Sekiranya demikian Bro Sudah kita bacakan Komoter Anda Dan kita nikmati Sebuah lagu untuk Anda Kalau demikian Kita jadi terlalu rindu Merindukan Pak Gubernur Basuki Saya Purnama yang tegas Cerdas Dan cermat Serta bisa melayani Dan mampu Melayani keluhan Dari warga Terlalu rindu Kita nikmati saja Oke Terlalu rindu Aku melunggu Terlalu Sejujurnya Terlalu rindu Tidakkah kau tahu Siang ini malam Malam ini siang Jalan penantian Terlalu rindu Terlalu rindu Terlalu rindu Jangan lupa like, share, dan subscribe Dirimu ku balik, mengobat rinduku Baru seminggu tak jumpa, rindu hatiku jadinya Terlalu rindu, aku menunggu Terlalu sunyi, tanpa dirimu Tidakkah kau tahu, rindunya hatiku Tidakkah kau tahu, walau sayang bila sayang Walau lewat angin malamu Terlalu rindu Terlalu rindu Terlalu rindu Terlalu rindu Terlalu rindu Terlalu rindu Terlalu rindu